Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Ka'bah adalah giblat umat muslim Ribuan bahkan jutaan muslim akan tawaf mengelilinginya Adanya virus corona membuat Ka'bah menjadi sepi Namun peristiwa langka juga sempat terjadi di sana Muncul hewan di Masjidil Haram Hewan-hewan apa saja yang pernah muncul di Ka'bah atau Masjidil Haram? Apa yang dilakukan hewan-hewan itu? Bagaimana tanggapan orang-orang dengan fenomena tersebut? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan Shiar Islam Burung Putih Di tengah langit bekah yang gelap muncul sekelompok burung putih yang mengelilingi Ka'bah Burung-burung itu muncul tanpa diketahui asalnya Peristiwa itu pun sempat terekam dan diunggah di akun Instagram Eman Channel TV pada hari Jumat 13 Maret 2020 Tentu saja hal ini sempat membuat geger karena belum pernah terjadi selama Ka'bah ditutup Di sekitar Masjidil Haram memang terdapat burung merpati Namun burung yang muncul dalam video tersebut bukanlah jenis merpati Burung merpati yang ada di Masjidil Haram memiliki warna kombinasi abu-abu dan hitam Burung merpati yang ada di Masjidil Haram juga tak pernah terbang pada waktu bermalam dan berkelompok seperti burung putih itu Jangkrik Tahun lalu tepatnya pada Januari 2019 juga muncul jangkrik hitam di sekitaran Masjidil Haram Masyarakat yang tinggal di Mekah mengaku belum pernah melihat fenomena seperti itu Munculnya serangga ini membuat dilakukannya pengasapan insektisida di seluruh kota Munculnya jangkrik di Masjidil Haram membuat pakar marga satwa Dr. Caki Judas bingung Manajar dan penasihat ilmiah keanekaragaman hayati terestrial di WWF dan Emirates Nature itu Mengaku baru pertama kali menyaksikan hal tersebut Diperkerahkan oleh Judas bahwa jangkrik itu berasal dari beberapa bisnis di semenanjung Arab Mereka membudidayakan jangkrik sebagai makanan burung Serangga itu bisa saja menyebar ke Mekah Diperkerahkan serangga ini adalah family true crickets atau dalam nomenklatur latin criculus champestris Anjing Anjing masuk masjid pernah terjadi di Bogor Namun ternyata hal itu juga pernah terjadi di Masjidil Haram Mekah Dalam unggahan itu terlihat anjing itu bebas berkeliaran Anjing tersebut tak ada yang mengusir Foto itu diunggah di akun Facebook bernama John R. Effendi Dia mengaku bahwa foto itu diambil saat bersama istrinya menunaikan ibadah haji pada tahun 2017 Tiga foto yang diunggah menunjukkan seekor anjing berwarna krep Foto itu ternyata kembali diunggah pada 2 Juli 2019 Foto tersebut telah disukai lebih dari seribu dan juga dikomentari netizen Kucing Buka puasa adalah hal yang paling ditunggu setelah menahan lapar dan dahaga di siang hari Namun ternyata tak hanya manusia yang bersiap berbuka puasa Ternyata di Masjidil Haram terlihat seekor kucing yang duduk di tengah-tengah jamaah Seolah-olah kucing tersebut sedang menunggu waktu berbuka puasa juga Hal itu seperti dikutip pada laman Arab News Tak hanya itu, aksi kucing juga pernah membangunkan jamaah saat azan di Masjidil Haram Dua ekor kucing terlihat sedang bermain-main tidak jauh dari para jamaah Jika diperhatikan, kucing itu sebenarnya sedang bermain-main dengan kucing lainnya Ia menuju ke jamaah yang sedang tertidur di lantai Masjidil Haram Sontak saja, jamaah itu pun kaget dan menghentikan aktivitas tidurnya Video itu diunggah ke Youtube pada awal Juni 2016 Selang beberapa hari setelah di-upload Video itu sudah mengundang banyak respon dari warga net Burung Merpati Jika mengunjungi Mekah, tepatnya di Masjidil Haram Kita akan melihat burung merpati Jumlahnya ribuan dan hidup bebas berterbangan Mereka biasanya diberi makan oleh para jamaah Sebagian biasanya bertengger di kabel listrik atau bangunan di Masjidil Haram Selain bisa membawa makanan sendiri Pakan merpati itu juga bisa dibeli oleh para jamaah Sebagai penulis, sejarah Arab mengatakan Bahwa merpati yang biasa ada di sekitar Bayatullah maupun di Madinah Adalah keturunan merpati yang hadir saat Nabi Muhammad SAW di gua Saat itu sepasang merpati membangun sarangnya di depan gua tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ashidik bersembunyi Nabi SAW dan sahabatnya selamat dari kejaran orang-orang Quraishi Ada juga yang menyebutkan bahwa merpati-merpati itu adalah keturunan merpati peliharaan istri Nabi Muhammad SAW Siti Aisyah Nah sahabat beriman Itulah beberapa hewan yang pernah ada di area Ka'bah atau di area Masjidil Haram Bahkan salah satu dari hewan itu melakukan tawaf sama seperti yang manusia biasa lakukan Hewan itu punya caranya tersendiri untuk bertasbi kepada Tuhannya Hal ini sesuai firmannya dalam Al-Quran Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah Allah bertasbi apa yang ada di langit dan di bumi Dan juga burung yang mengembangkan sayapnya Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbi Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan Quran Surah An-Nur ayat 41 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh